Wilayah pesisir barat selatan provinsi Aceh yang pernah hancur saat tsunami 2004 kini dipenuhi tambak Udang Faname. Para pengusaha dan petani di Aceh berlomba-lomba melakukan budidaya Udang Faname. Memang biaya kos lumayan besar, tetapi keuntungannya menurut petani jauh lebih besar. Apalagi tersedia pasar dengan harga tampung 60.000 rupiah hingga 120.000 rupiah per kilogramnya. Budidaya Udang Faname ini dapat dipanen berkali-kali. Ada namanya panen persial dan ada pula panen akhir. Rata-rata kolam tambak Udang Faname berproduksi 25 ton hingga 30 ton per hektare setiap kali panennya. Inilah yang membuat masyarakat di Aceh berlomba-lomba membuka tambak Udang Faname di pesisir pantai. Polam ini luasannya 1 hektare. Produksi per hektare kalau secara total ini dapat di 32 ton per hektare. Itu saja. Ses terakhir ini di 26-27. Berapa lama proses produksi? Proses produksi kita persiapan itu, persiapan air itu kita satu bulan. Budidaya itu 4 bulan, jadi total-total 5 bulan. 2 bulan sudah memproduksi. Berapa kan keluar hari ini terakhir? Terakhir ini 20 ton. Komoditas Udang Faname saat ini menjadi produk unggulan sektor perikanan budidaya di Aceh Barat khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya. Udang Faname juga menjadi salah satu komoditas ekspor ke luar negeri. Pemirsa RIT Inet saat ini saya berada di lokasi kolam tambak Udang Faname di Kecamatan Samatiga, tempatnya Aceh Barat. Inilah merupakan salah satu bukti bahwa wilayah posisi barat selatan Aceh ini sangat berpotensi untuk pengembangan komoditas perikanan. Salah satunya yaitu Udang Faname. Yang hingga saat ini menjadi primadona komoditas ekspor Indonesia untuk luar negeri dan salah satu daerah penghasilnya atau produsennya yaitu Kabupaten Aceh Barat ini. Dimana disini saja terdapat lebih dari 10 hektare lahan kolam tambak Udang Faname dengan produksi mereka diperkirakan mencapai puluhan ton per kali panen yaitu dalam masa kurun waktu 112 hari. Nah bayangkan berapa besar nilai rupiah yang mereka hasilkan dari pengelolaan tambak Udang Faname ini.